Timnas Indonesia akan kembali beraksi pada akhir pekan ini. Squad Garuda bakal melakoni laga uji coba kontra Burundi. Timnas Indonesia akan mengisi jeda International FIFA Match Day pada Maret ini dengan melakoni dua kali laga uji coba kontra Burundi. Laga pertama Timnas Indonesia versus Burundi bakal dilangsungkan di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada Sabtu 25 Maret 2023 malam. Laga uji tanding Indonesia versus Burundi tersebut akan digelar dengan kick-off pukul 20.30. Untuk pertandingan melawan Burundi, Shin Taeyong selaku pelatih Timnas Indonesia telah memanggil 28 pemain guna menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Salah satu pemain yang kali ini mendapat kesempatan dari Shin Taeyong adalah sayap lincah persija Jakarta, Riko Siman Juntak. Riko kembali dipanggil Timnas Indonesia setelah kali terakhir membela Garuda pada 2019 silam. Seperti yang saya bilang, seperti terlahir kembali dipanggil. Bahagia dipanggil teman-teman sangat welcome. Coach juga welcome. Semoga bisa beri kontribusi terbaik buat negara dan ikuti strategi dari pelatihan, kata Riko. Sementara itu Elkan Bagot yang kini merumput di Inggris bersama Cheltenham Town juga sangat entusias membela skuad Garuda. Elkan sangat bersemangat menatap laga kontra Burundi setelah ia absen membela Timnas Indonesia pada Piala AFF 2020 lalu. Ada pun laga Timnas Indonesia versus Burundi pada FIFA Matchday bakal disiarkan secara langsung oleh Indosiar pada Sabtu 25 Maret 2023 mulai pukul 20. Selain itu, pertandingan Indonesia versus Burundi juga dapat disaksikan secara streaming di video dengan mengaktifkan paket berlangganan yang tersedia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.